Selanjutnya ikatan jurnalis televisi Indonesia mengajak kaum milenial nih untuk tidak golput. Salah satu caranya dengan mengadakan kampanye ramah dengan menghadirkan tiga caleg muda dari partai yang berbeda. Ya, ini para caleg mengoptimalkan pendekatan terhadap milenial lewat gagasan politik yang mencerdaskan warga. Jelang memilu ikatan jurnalis televisi Indonesia Jawa Barat mengelar diskusi bertema From Noise to Voice. Hadir dalam diskusi ini adalah caleg dari tiga partai berbeda. Redi Hanifah dari partai Kadila Sejahtera, Giringa Nessa dari partai Solidaritas Indonesia, dan Reza Rosendra dari partai Demokrat. Acara yang digelar di sekretariat IJTI Jawa Barat Jalan Bekatonik, Bandung ini menarik perhatian generasi milenial. Generasi milenial di Jawa Barat memang terbilang banyak, yaitu 11 juta jiwa. Untuk menggait suara kaum milenial, salah satu caranya yaitu berkampanye dengan ramah sekaligus mencerdaskan. Ini memintain yang sudah ada. Jadi bukan membuka jaringan baru, tetapi memintain yang sudah ada, karena itu sebenarnya sudah terbentuk dan terpetakan. Tinggal menguatkan kembali lah, ya. Tinggal kedatangan kedua, ketiga, dan mudah-mudahan menjadi lebih yakin, lebih pasti. Kalau pas masuk ke WJB1, kalau misalnya mau asal pemain baru, problematika dari public figure itu cuma satu, adalah dianggap sebelah mata. Nah, makanya kalau dianggap sebelah mata, kok kata sosial media aja nggak cukup. Tetapi yang paling penting adalah bertemu langsung. Acara ini sekaligus menjadi ajang diskusi di kalangan milenial, sekaligus ajakan agar mereka tidak golput saat pemiru 17 April nanti. Iguan Sabah melaporkan untuk NET.